Intro Selamat siang dunia Pada kesempatan ini Saya akan sedikit review Daihatsu Xenia Tipenya X Tahunnya 2013 Punya Tipe X ini berbeda Dari tipe-tipe di bawahnya Misal tipe D Atau tipe M Jadi tipe X ini sudah mengusung CC 1298 Kalau orang daerah Sekitar mengatakan 1300 cc Untuk silindernya Ini sudah 4 silinder Berbeda dengan tipe di bawahnya Yang hanya 3 silinder Tentunya ini lebih kencang Ketika di jalan Untuk rodanya Atau bannya Tipe X ini sudah R nya 14 Berbeda dengan di bawahnya yang 13 Selain itu Rata-rata mirip-mirip saja Untuk AC nya Sudah ada White Chrome Ornament Sudah ada Hiasan Chrome nya Dan juga Ini sudah Double Blower Belakang sudah ada AC nya Untuk lebih jelasnya Nanti kita akan kupas Satu persatu Di bagian dalamnya Seperti apa sih Xenia Tipe X Yang tahun 2013 Hingga terlihat Tampil trendy Tampil Maco Ketika di jalanan Walaupun Hatsu tentunya Tetap Maco Oke Mari kita Simak Bagi Spesifikasi yang lain Untuk bodinya Lumayan bagus Sangat rawat Mengingat Pemakaian Sudah berapa tahun Ini ya 2019 Sudah 6 tahun Sangat rawat Sekali Bodinya Untuk Pelek nya Ini sudah ada Modifikasi ya Kalau yang Seharusnya Tipe X ini Sudah berpelek Racing Ini pelek nya Masih Masih kaleng Atau mungkin Malah justru memang Penggunanya memang Suka model kaleng Langsung kita lihat Bodi yang belakang Bodi belakang Masih sangat rawat juga Masih utuh Tidak ada penyoan Nah ini Untuk kabin nya Lumayan luas Ketika kursi terpasang Tiga-tiganya Nah ini Kita buka coba Untuk Cara bukanya Mudah Seperti Yang mobil lain Ada pengait nya Kayak kecil itu Ditinggal puter Maka kursi akan terbuka Ketika kursi baris 3 Dibuka Maka tampilannya Seperti ini Sangat luas sekali Kabin nya Bisa untuk membawa Barang-barang yang Sangat banyak Selain luas Van nya Bodinya lebih tinggi Tentunya Daripada mobil-mobil Sigra Dan lain sebagainya Makanya ini Misalkan Untuk dikasih Barang-barang yang banyak Ini bisa Masuk semuanya Untuk atap nya Saya rasa Mirip dengan Jenis Mobil yang lain Atau jenis Xenia yang lain Warna krem Dominanya Terus bahaya nya Ya sama sih Dengan mobil yang lain Untuk jok nya Ini sudah Dibalut Ini saya tidak tahu Kelasnya Kelas berapa Balutannya ini Ya ini Sudah dikasih Cover Cover Jok ini Ya Nah ini Untuk body Samping Ini Saya hanya Merasakan saja Body nya ini Lebih tebal Daripada yang Tipe D atau M Untuk Dashboard Pintu Biasa sih ya Standar Menurut saya Untuk kursi nya Cukup luas Lumayan Standar Xenia Avanza Seperti ini Untuk kabin Paling depan Lebih kokoh Kayaknya Untuk tipe yang All new ini Fitur nya Juga lebih Banyak Ada AC nya AC yang di Blower tadi Ketika kita Nyalakan Seperti ini Tampilannya Banyak Kontrol Kontrol Terus Untuk MP3 nya Sudah Bagus Sudah ada Bluetooth nya Sudah banyak Variasi ini Tidak seperti Yang tipe Biasa Yang hanya MP3 Manual Di awal Coba kita Nyalakan AC nya Tiga aja AC nya Sangat kenceng Sekali Nah ini Ini Hingga Sampai Gera-gera Itu bandul nya Kita coba Yang paling dingin Sangat dingin Sekali guys Sangat dingin Sekali Ya wajar sih Double blower Lumayan sih Untuk Apa itu Nah ini ada Colokan Chest Sudah bisa Untuk Pindahan gigi Masih di bawah Ya guys Model lama Ini karena Masih di bawah Bagi anda Yang terbiasa Model di atas Kayak yang terbaru ini Anda akan Kagok juga Kesulitan nanti Nah ini Untuk Dashboard ini Sama aja Dengan tipe-tipe yang lain Saya rasa Tidak ada bedanya Paling bedanya Kualitas Bahan aja Oke Terima kasih Sedikit review Xenia X Tahun 2013 Tentunya ini Sebagai bahan Pertimbangan anda Yang ingin Tampil Trendy Tampil Macu Ataupun Untuk kegunaan Keluarga anda Keluarga besar Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Subscribe Klik loncengnya Dan Kasih komentar Semoga Ini Bisa bermanfaat Yang sebesar-besarnya Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.